Halo sobat di Hipster, kembali dengan ganjo di Hipster Gaming Jakarta Soul of Eden kita kembali menjajal sampung dari episode sebelumnya ya ini kenapa saya ngomongnya agak setengah berbisik-bisik dengan suara bass karena saya mainnya, ini kebetulan mulutnya agak dekat ke microphone gitu ya jadi saya takut suaranya agak pecah, jadi saya ngomongnya volume nya tidak terlalu kencang anyway, kalau kita lihat ke screen dashboard ini saya dimokan sobat star ya, ini namanya waterfall of time throw soul stones, jadi itu ada currency yang satu yang namanya soul stone ya throw soul stones into the waterfall to get valuable gifts immediately jadi ini konsepnya kayak itu ya, kalau orang yang membuang coin ke sumur itu ya kayaknya ya waterfall rewards will increase according to the number of times it is used per day oh hitungannya per hari ya, jadi nggak boleh dipakai jarang-jarang gitu ya giving back multiple times over, kita coba satu ya sebelumnya ya free oke, dapat yang namanya Gaia Dust, ini nexusnya level up tadi ya Gaia Dust, ada Eden Dust, ini dipakainya saya kurang jelas lagi dapet satu arah link-arah link bisa upgrade sekarang ya oke langsung kita level up aja ya confirm, ini ya nambahnya ya nambah sekian, single target damage juga nambah oke, confirm oke, arah link, nah itu nambah lagi gitu, level up jadi setiap kita upgrade atau dapat kartu baru gitu ya ada kartu yang kita upgrade, minion atau spell yang kita upgrade itu itu ininya eksperiensi kapal induknya sehingga runyanya nambah juga sebesar jadi itu nanti pelan-pelan bisa level up juga ya oke, kemudian harus menunggu 20 menit ya kita coba dengan saya lagi sebelum recording ini sebesar saya saya main training sebesar, karena beberapa kartu baru dan saya sedang mencoba ini ya, mekanismenya pada saat di main-main itu seperti apa dan di combo dengan kartu-kartu yang lain ini kurang satu ini mau naik level sebesar striving, striving kurang satu lagi oke, jadi saya pengen ini ya, saya decknya saya kasih lihat dulu gak sebesar decknya itu, eh ini ya, coba di edit ya ada 2 medibot, ops bentar, saya kalau saya tap ringan gitu dia cancel ya oke, jadi ini ada medibot medibot ya, ini medibot ini, ini cuma bisa heal doang ya, full support ya instead of attacking, heal allied units for 65 health point kemudian ada ini, udah gak bisa dibahas ya, ini marine, mariner ini ada biofield, ini tipenya spell, saya cuma pakai 2 aja ya, dia spell untuk heal dan spell, beda dengan medibot yang unit ya ini bukan unit, ini spell doang, durasinya cuma 5 detik jadi bisa langsung ditembakkan ke unit mana yang kita heal kemudian saya bawa sniper, sniper saya cuma bawa 2 saya bawa rocket tier 3 saya, saya ini yang belum sepak kita lihat di episode sebelumnya sebagai seri energi beacon ini structure ya dan dia gak bisa ngapain-ngapain cuma bisa ngebuff dong setiap 2 detik dia mengenakan, ini udah level up sebagai seri, dia sudah level 3 ya setiap 2 detik dia mengenakan, dia menambahkan attack speed sejumlah 74% yang tadinya 70% sebagai seri sekarang dia 74% dan buffnya itu berlaku 4 detik dia online selama 40 detik dia nya sendiri jadi mana satu yang duluan habis ya kalau hp nya dia gak dihabisin sama lawan dia tetap cuma akan online selama 40 detik seperti itu tentu saja saya bawa api strafing ya ada 3 saya bawa sentinel 3 ini shot gunner shot gunner ini ternyata saya baru meratain karena disebutnya attack range nya ini close jadi sepertinya dia mele sebesar walaupun dia bawa itu ya bawa senapan gitu ya tapi ini sepertinya mele nanti sebesar bisa lihat pada saat dia di battle fight itu dia menyerang itu dia jalan sampai ke depan banget gitu kalau dia mau nembak yang mana berarti dia mele gitu kemudian ini defender ini di video sebelumnya kita kayaknya belum sempat lihat ya sempat lihat sekali doang ini structure dia juga gak bisa gerak dia bisa attack tapi dia nge buff ini buff nya bagus ya range nya gede range nya 10 unit ya buff jadi teman kita yang semua yang ada di dalam radius itu dapat damage reduction 35 dan attack damage nambah 35 juga kemudian ini siapa ini demolition nya standarnya ini attack unit banget saya bawa 3 terus ini yang kita belum lihat di episode zoom nya dan saya baru dapet ini yang namanya riot trooper ini jadi polisi anti huru hara gitu ya ini bentuknya gede gitu ongkosnya lumayan mahal namah bukan yang paling mahal tapi dia mahal unit gede ya dia turunnya cuma 1 dia mele HP nya tebal attack speed nya very fast activate taunt ini tadi saya udah main sekali 2 kali dan saya gak ngerasain taunt nya tapi ini kalau udah turun dia jalannya pelan sih tapi dia ngebuch nya keras juga gitu ya dan dia bisa mengalihkan perhatian lawan gitu misalnya kalau ada kayak mungkin kayak catapot gitu ya yang nembakin dari belakang kalau di dekatnya disemperin sama si riot trooper ini nanti dia nembaknya udah nembak ke dia gitu dia gak akan nembak yang lain seperti itu terus aja dan ini saya sempat pakai tadi ini yang paling pamungkas ya miner mask ini deploy nya lama ini deploy nya 10 jadi kita pilih kartunya di hand terus kita mainkan ke battlefield itu masih nunggu lagi 10 detik sebagai seorangnya ini karena dia ini banget ya tapi begitu dia nanti sudah online sudah jalan ini dia attack nya very fast walaupun dia jalannya agak pelan tapi gede banget gitu ini kalau sampai nyamperin ke markas sampai nyamperin ke guardian ya ke kapal induk ini maut lah ya ini memang unit pamungkas ya ongkosnya juga paling mahal oke save kemudian saya coba demo kan ya sebagai seorang yang baru pertama disini jangan malu-malu langsung di like dan subscribe hipster gaming jakara starting hand ada ap strafing kayaknya saya gak butuh dua ada sniper satu boleh lah ya sentinel ada shotgun oke dapet medibot medibot saya simpan buat tank aja untuk sekarang coba coba kayak episode lalu bisa gak tembak kapal induknya sekali tembak langsung kencang gitu cegar alah deh nembaknya kesitu ini ah kena dua doang ini dua nih ini tebal juga ya ini ya apa sentinel tebal oke kayaknya bisa turun shotgun satu mungkin nah dia pakai itu bisa pakai peace driving ayo 3 3 3 oke cantik kena semua dua raketir dan satu unyial aja pakai katapot pakai katapot di belakang saya masih pakai ini masih dihajar di belakang dulu nah langsung dibokong dari belakang itu ada mariner oke menang dong oh dia keluar itu nya ya eh biofield oke tanknya down tanknya down satu orang shotgun dan koits sebaster lumayan cukup bersih ya cukup cantik walaupun unit pamungkasnya kita belum sempat jalan kita coba game kedua langsung training tadi yang belum sempat jalan itu yang itu ya yang ongkosnya 7 point energy ya sentinel ada beacon nah ini ini ada kesimpan aja ini ya ada defense oke lah segitu boleh sentinel dua oke not bad kalau ada sentinel online terus ada si beacon ini dia nambah attack speed keren banget ini saya simpan buat itu buat kalau dia ngeluarin apa namanya halo oke oke buset digepukin tujuh ini ini turun ini turunnya sebentar ya dan itu turun itu nah itu dia mulai hitung 10 detik itu yang lama sebentar saya harus di belakang di backup pakai medibot dua biar awet oke jalan aduh medibot saya dibokong dua lagi oke masih ada satu lagi medibot strafe oke maju maju jalan itu udah unit paling kuat dan di backup dengan medibot saya kasih itu enggak halo nah ini skenario salah satu dia punya catapot catapotnya saya embot oke tambah text speed oke cantik tapi ini training juga kayaknya memang karena unit kita kan sudah pada level up sebentar jadi yang punya AI nya masih pada level satu jadi ini memang termasuk sangat gampang tapi ini tetap perlu dimainkan karena untuk ngetes kombinasi dengan unit lain gitu loh sebentar jadi spell itu mekanisme kayak apa gitu juga kan kerjasamanya dengan unit yang lain seperti apa gitu kalau kita coba yang alien saya juga sudah ini saya pilih alien ya training alien ini kartunya saya masih dapat dikit kayaknya dari yang episode sebelumnya belum ada yang nambah juga oke tapi saya sudah lumayan main beberapa game ini ada yang kombinasi ada magic ini pain link ya gak lupa simpan aja ini terminate ini lishar ini lishar lishar ini bagusnya lishar dia cukup bisa self sustain jadi setiap menyerang itu dia lifesteal kalau saya pakai ini gimana ada keyboard ini kok aduh dia jalan sendirian kedepan salah 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 saya lupa karena dia demolisher jadi dia gak ini dia nyewekin saya keluarin bom apa ya ya jangan bom ini dua sentinel ser selamat selamat saya bawa belur saya bawa belur unyel keluar prot kata pot ini nih ratunya keluar coba sebentar nah keburu koitnya keburu koit keburu koit ini tinggal 2 poin HP tinggal 2 poin HP tinggal 2 poin bisa kayak begitu ya klicat turun gila men HP tinggal 2 poin saya mesti upload ini video hahaha 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 jadi itu bukan hoki ya itu memang tadi eh pas banget aja gitu ya saya keluarin si terminat queennya coba satu game lagi ya nah ini kadang-kadang ya begini ini sebesar lucu juga makanya kenapa game real-time itu asik banget tuh kayak begitu training ya ini pain link 2 pain link bagus pain link kayak bomnya leisure ini demolish buat nanti ini hati aja deh dapat apa coba oh dapat pain link 3 pain link pain link pain link pain link ya dia bom eh oke coba lihat dia apa kita nunggu ngecos energy meternya dulu nah itu jalannya deket banget gitu ya ditembak di depan mukanya gitu wah langsung dia ngeluarin tank saya pakai kapal pot saya pakai kapal pot oh nimbangnya gau banget ya bleacher turun hajar kapal pot hai 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 dia awal sebentar ini HPnya nambah walaupun ditembakin tapi hatinya nambah juga gitu oke kemudian sok mau ngapain bisa gini soba estar hmm, napis moedah Terminat Queen kalau dia turun tenang Nah ini dia keluarin Setiap mati itu keluar 3 Jadi armadanya makin banyak Nah itu Exhaust Melemah mereka sois ter Tambah lagi Medibot Ah Medibotnya malah centerin si itu Oke kandas sobat istar Demikian cukup manis ya Jadi itu kayaknya lumayan ya Cukup mendemonstrasikan Republic Dengan Alien Demikian soliden sobat istar Kita simpan lagi gameplay Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba Langsung climb rank ya Video sekarang saya kecukupkan Sampai disini Jangan lupa di like dan subscribe sobat istar Selamat berakhir tekan Jangan lupa cuci tangan Jangan lupa di subscribe Oke salam hipster Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax